Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel kevin jonathan Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di youtube channel gue Jadi untuk hari ini, ini adalah konten pertama gue Di games ninja heroes new era ya guys ya Dan ini adalah akun re-roll gue Dari sekian banyak akun yang udah gue buat ya Dan gue sudah mengikuti event partisipasi like and share ya Untuk ngedapetin 5000 gold Akhirnya gue mendapatkan 2 karakter triple S ya Ini good starter banget menurut gue Karena ini akan ngebantu gue untuk di adventure ya pastinya ya Sama di arena ya Oke jadi ini untuk konten pertama gue Gue bakalan coba aja review 2 karakter ini ya Jadi Otsutsuki Momoshiki itu dia ratingnya itu 134,6 ya Dia itu lebih tinggi dibanding Uchiha Sarada yang rating qualitynya itu 128,9 guys Nah oke untuk skill-skillnya ya Kalau untuk Otsutsuki Momoshiki itu skills bawaannya itu ada sendox ya Dia ngasih damage 310% ya Jadi cukup tinggi sedangkan kalau Uchiha Sarada itu punya 2 skills bawaan Yang pertama ada flaming suriken damage nya itu 260% Yang kedua Susano ini yang bagus ya Damage nya itu 330% guys Oke jadi ini sedikit saran dari gue Kalian yang masih re-roll minimal banget kalau mau enak Kalian dapetin 1 karakter triple S Gak perlu rating berapapun ya Yang penting karakter triple S Karena itu bakal ngebantu kalian Oke jadi disini gue bakal langsung aja coba untuk di senior ninja trial Gue bakal coba apakah gue bisa mencapai di lantai 50 atau enggak ya guys ya Kita bakalan coba dulu Karena ini masih kopongan guys Ibaratnya ini masih belum di build dengan baik dan benar ya Oke seribu Oke kita gas lagi Jadi kalau menurut gue Kalau misalnya kalian punya akun free rollan sebelum ada event like and share Yang ngedapetin 5000 gold Ya kalian beruntung gitu ya Apalagi yang banyak gitu akunnya Kalian masih bisa ngikutin event tersebut Dan bisa ngedapetin 5000 ingot Jadi chance buat free rollnya itu Untuk mendapatkan karakter triple S Masih cukup besar guys Ini gue beruntung sih ya Gue dapet 2 karakter triple S guys Beruntung banget Wow skillsnya itu keren coy Kayak kiba anjir Gue ngeliatnya kayak kiba coy Cuman kalau kiba kan dia kayak angin gitu kan Kalau ini pasir anjir Jadi tips di awal-awal Karena ini masih masa-masa re-roll Kalian re-roll lah sebanyak-banyaknya Untuk mendapatkan karakter triple S Minimal satu Minimal satu Gak usah Gak usah muluk-muluk Harus dapet 2 2 itu Bonus Kalo menurut gue 3 itu Koki Kalo satu Ya itu Rezeki Namanya Kalo rezeki kalian Cuman dapet 1 Ya udah 1 Kalo dapetnya 2 Berarti Bonus Kalo ketiga ya Koki gitu Dalam satu akun re-roll ya Oke ini Tadi kalian udah bisa lihat ya Untuk skillsnya Si Osusuki Momosiki ini Kayak Kiba ya Dan dia cukup tebal juga sih guys Oke ini gue coba tuker ke Sarada dulu kali ya Gue bahkan coba tuker Sarada dulu Nah kalian bisa lihat ya Notification nya Buset Itu masih pada re-roll coy coy Ronaldo masih re-roll Dapet class S Semangat coy Wuuuh Gila keren banget Skillsnya anjir Wah keren sih Keren 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 Skillsnya keren banget coy Wuuuh Suriken Gila Susano Wah Gokil guys Ini sih gue pede ya Dapet Di floor 50 Gue pede sih guys Dan ini tips Buat Kalian ya Setelah kalian mendapatkan karakter Triple S Kalian Stop Gacha guys Stop Gacha Stop Gacha Menggunakan gold kalian Lebih baik Kalian tuh kumpulin guys Jadi Nanti kalau misalnya ada event spending Baru kalian Gacha Dan kalau misalnya kalian tanya Bang Cara dapetin gold nya gimana Nah Cara dapetin gold nya itu Sebenarnya Bisa dari beberapa hal ya Nanti gue bakalan coba cari tau juga Untuk mendapatkan gold nya Ya karena Ini juga Udah lama banget gue gak mainin game ninja heroes ya Terakhir tuh 2019 2019 Kayaknya guys Kemudian gue pension Karena gamenya ya Monoton nya gitu-gitu doang Gitu Oke Jadi kalian bisa lihat disini gue easy win banget sih teman-teman Bener-bener karakter triple S tuh Bantu banget lah untuk di awal-awal Jadi buat kalian Kalian komen di bawah ya Kalau misalnya Kalian udah re-roll Kalian re-roll berapa kali Untuk mendapatkan karakter triple S pertama kalian Kalian komen di bawah ya guys ya Dan buat kalian yang pengen Kalian gak ketinggalan dengan konten-konten video Youtube gue Kalian silahkan Klik tombol subscribe Nyalin notifikasinya Dan kalau misalnya kalian merasa Dari video ini Kalian bisa tau Dari bentuk skill-skills nya Terutama di animasinya ya Kemudian juga Skill-skills nya gitu Apa namanya Damage nya berapa Kalian Merasa tau Dari video ini Kalian tinggal like aja Videonya oke So jadi sampai sini aja dulu guys Untuk videonya Ya thank you banget Buat kalian yang udah Mau ngikutin di Spanjari video kali ini Ya untuk review Dua karakter triple S Gue Yang mana ini merupakan Akun re-roller Ya Semoga Gue bertahan Di game ini Dan Poki gue tetap Ada pada di gue ya guys ya Oke guys Sampai jumpa di next video Ya thank you buat kalian Yang udah nonton Gue berani jamin Ini bakal bisa sampai 50 Makanya gue langsung Tutup videonya ya guys ya Karena tidak ada kendala guys Mati co Anjing Gila GG pisan Mati coy Karakter SS gue Wah Perkara 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 Kita lanjutin dulu Bentar deh guys ya Karakter SS nya Mati cowo Sarada Anjir Sama Kursua Sasuke Oke ini udah mulai susah ya Berarti kita coba Usahakan ke 50 Guys Sebelum gue tutup videonya Gue si paling pede Anjir Gue udah langsung men Yakin Yakin aja Gue di level Di Lantai 50 Guys Ternyata susah coy Wah Gue gak tau sih Ini gue kuat Atau enggak ya guys ya Tapi yang gak apa-apa lah Kalau misalnya di 48 Ini kuat Seharusnya gue Kedepannya juga kuat ya guys ya Tombol banget anjir Azumanya Gila Gue kurang level sih guys Nanti gue akan Coba Muli Level dulu ya Gue leveling dulu Udah ini menang sih Oke guys Sampai sini aja dulu lah Videonya ya So thank you buat Buat kalian udah nonton Sampai jumpa di next video Bye bye guys